Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia muda club, Indonesia muda club, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya, untuk Indonesia hanya di Indonesia muda club. Ya, kawan-kawan selamat datang di Indonesia muda club, para profesional muda BUMN. Kali ini kita cukup mengemirakan. Kenapa? Karena kita masuk ke studio barunya IMC, dan kita bekerja sama dengan UCTV. Jadi teman-teman dari UCTV membantu kita dari Telkom. Ini adalah sinergi yang kita bangun. Bagaimana IMC yang tadinya berada di ruangan saya, dan sekarang kita di sebuah studio yang tidak jauh juga dari Kementerian BUMN. Dan kawan-kawan muda, kali ini kita akan banyak membahas hal-hal baru di Indonesia muda club, dan saya berharap nanti teman-teman bisa mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana sih anak-anak muda di BUMN di luar negeri untuk berkarya bagi bangsa dan tetap bisa menjunjung atau juga membawa nama baik Indonesia dalam dunia bisnis BUMN di internasional. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya, profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Stasikan Indonesia Muda Club diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Teman-teman, kita sehari ini ada empat narasumber yang menemani kita. Bisa saya kenalkan. Yang pertama ada siapa? Ya, ada dari Telkom Cel. Telkom Cel adalah anak perusahaan Telkom yang memberikan layanan, layanan telekomunikasi di Timur Leste. Ada yang hadir, ada CEO-nya. Masih muda, ada Yogi Rizkyan. Kemudian ada juga teman kita dari BNI di Fajar Fizrianto di New York. Halo Fajar, selamat sore. Selamat sore Fajar. Oke, kemudian ada Yeni. Yeni Wiska, ini ada dari Timah, ada di London. Ya, dari London. Kemudian juga yang keempat, narasumber kita ada Tumbur. Tumbur, Tumbur butar-butar, ini Wika, Tumbur ini ada... Eh, Tumbur, kau ada di mana? Selamat sore di Alger, Bang. Oh, iya. Oke. Ini karena orang Medan, saya harus gaya orang Medan sama si Tumbur. Walaupun dia kuliah dari UGM, dia udah Jawa betul ini. Wajahnya wajah Batak, tapi hatinya Jawa. Kalau Fajar sama... Kalau Fajar dan Yogi, ini kayak gaya anak ITB ini. Ya bener gak, Jar? Betul, Bang. Nah, ini anak ITB yang masuk BNI. Kalau di Telkomsel sih masih oke lah. Dia kan di teknologi. Fajar ini dulu kuliah di Farnasi. Tiba-tiba di BNI. Saya bingung juga ini. Harusnya dia yang menemukan vaksin Corona, harusnya Fajar ini. Tapi dia lebih banyak ngurusin duit daripada ngurusin vaksin. Dan kemudian ada Yeni, Yeni dari Brawijaya ya. Yeni? Dari Ubaya, Pak S1-nya. Oh, dari Ubaya, dari Ubaya. Ya, dari Ubaya. Dan sekarang ditimah ya, ditimah di London. Ini adalah kawan-kawan kita, anak-anak muda, yang memberikan sumbang sihnya bagi Indonesia lewat BUMN. Dan yang pertama mungkin kita akan nanya nih. Dengan siapa ya? Yogi ya? Siap, Bang. Ya, Yogi. Ya, Yogi. Yogi. Mau nanya nih, Yogi. Siap. Gimana caranya sampai lo bisa sampai di Timor-Leste sana? Apakah karena lewat Atambua atau terbang lo? Awalnya malah nih, waktu itu menarik, Bang. Pertama kali saya datang, lewat Singapur. Lebih aneh lagi karena waktu itu Gunung Agung meletus, Bang. Jadi flight itu cuma ada dari Bali, Bang. Ke Dili, Bang. Waktu itu di Bali meletus, satu-satunya harus ke Singapur dulu, baru Singapur ke Dili, Bang. Itu pengalaman pertama waktu datang ke Timor-Leste. Harusnya dari Jakarta lo ke Kupang. Dari Kupang lo naik bus, naik jalan mobil, lewat Atambua. Betul. Oke. Betul, Bang. Gimana Yogi? Yogi kira-kira bisa berkarir di Telkomcel, di Telkomcel, sorry, Telkomcel, dan ini gimana kira-kira sampai bisa di sana juga dalam karirnya gitu? Oke, mungkin saya mau share sedikit buat teman-teman semua yang menyaksikan. Nama saya Yogi Rizkyan Bahar, saya CEO dari Telkomcel. Nah, jadi ini cucu, Bang. Bukan anak. Cucu, betul. Nah, kenapa namanya Telkomcel? Biar deket-deket baunya sama Telkomcel. Makanya sehingga masyarakat di Timor-Leste lebih mengenal Telkomcel seperti apa. Dan yang hebatnya, Bang, bahwa Telkom itu memiliki anak perusahaan namanya Telin. Nah, Telkom Internasional. Nah, inilah yang mungkin banyak orang taunya Telkom itu Indie Home. Nah, gitu kan, Bang, ya? Netflix. Nah, ini urusannya Indie Home sama Netflix. Enggak. Bahkan Telin ini namanya sangat harum, Bang. Di dunia, apa namanya, worldwide. Di sisi telekomunikasi. Saya kebetulan ada slide-nya, ya. Oke, silahkan. Slide-nya yang terakhir, ya. Mungkin bisa di-share biar teman-teman tahu. Apa sih Telin, gitu ya? Karena Telin itu kita singkat Telkom Internasional. Jadi yang pertama itu kita punya empat pilar, Bang, Telkom. Telkom itu pilar pertama mobile. Nah, yang kita kenal Telkomcel, gitu ya. Ini Telkomcel yang paling kuat di Indonesia. Nah, yang kedua adalah Telkom Internasional. Yaitu kita singkat Telin. Kita sudah menggelar hampir 250 ribu kilometer, Bang. Fiber optik. Seluruh dunia. Mulai dari Indonesia menuju Europe. Kemudian Indonesia menuju US. Luar biasa ini. Makan ini 6 keliling bumi. Jadi kita, bukan kaleng-kaleng, Bang. Jadi kalau Abang bilang go global, kita benar-benar go global. Dan kita punya 10 office. Global office. Salah satunya di US. Nah, ini ketemu Mas Fajar, nih. Tadi saya sempat tanya. Mas Fajar katanya di New York. Telin itu punya global office di LA, Bang. Di Los Angeles, California. Gitu ya, Mas Karisma. Kayaknya udah kontak-kontakan juga. Oke. Nah, salah satu global office yang lain adalah Timur Leste. Nah, kita membangun operator di sana. Nah, kalau di Timur Leste, pertanyaan kedua biasanya saya ditanya gini, Bang. Udah ketemu Raul Lemos sama Chris Dayanti, belum? Wah, itu selalu itu, Bang. Pokoknya kalau udah sampai di... Yogi, saya ingat betul tuh, kalau di Dili itu, ada ini tempat, ya namanya siapa tadi namanya? Cewek itu? Chris Dayanti, ya. Jadi, gue kalau artis agak senior, gue agak lupa memang namanya. Saya ingat benar, Chris Dayanti ini punya satu toko. Toko jual pakaian-pakaian di... Betul, Bang. At Tamor. Inilah adalah salah satu bagian dari kerjasama kita dengan Raul Lemos. Jadi, kita juga bagaimana blend di local culture internal, kita juga memakai baju Thais, Bang. Oke. Di sana itu, Thais Timor sangat terkenal. Dan kita agar blend kepada socio-culture-nya, kita baju kita pun Thais, Bang. Nah, inilah bagian dari upaya bagaimana kita bisa blend di socio-culture di Timur Leste. Jadi, saya tuh itineri siap biasanya kalau teman-teman ada yang datang ke Timur Leste, saya lewatin tuh, Bang, rumahnya, Bang. Nah, ini nih rumahnya. Rumahnya besar, ya? Besar banget rumahnya. Ya, lumayan lah, Bang. Lumayan, ya. Nah, ini ceritanya gimana di Telkom Cel, gimana perkembangannya di Timur Leste? Apakah menjadi satu-satunya atau operator Telkom atau bagaimana? Nah, saya cerita sedikit dengan sejarah, Bang, ya. Jadi, ketika Timur Leste Merdeka tahun 1999, waktu itu ya, jajak pendapat, kemudian referendum, kemudian tuh 10 tahun itu akhirnya aset Telkom diambil, Bang. Jadi, memang aset Telkom itu diambil semua aset, kecuali Pertamina. Nah, ini hebatnya, Bang. BUMN terbesar, terbanyak juga salah satunya itu di Timur Leste, salah satunya Pertamina, Bang. Pertamina. Jadi, Pertamina itu punya kilang, kita punya kilang di sana, gitu ya. Dan itu asetnya milik Indonesia. Semuanya yang lain keambil. Udah, mau rumah, mau apa, gitu ya. Nah, setelah... Ika juga sudah eksis di sana. 10 tahun pejalan, kemudian ada operator namanya Timur Telekom. Ini lokal, tapi disupport oleh Brazil, Bang. Harganya mahal banget. Wah, ini masyarakatnya protes. Protes benar-benar protes, masuk ke DPR-nya sana. Akhirnya minta, another operator harus masuk. Akhirnya Telkom berinvestasi di Timur Leste. Waktu itu BUMN-nya dirutnya Pak Dahlan Iskan, Bang. Oke. Jadi dirutnya... Dan CEO-nya Pak Arief Yahya, yang dulu sebelumnya Menteri Pariwisata, gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi beliau, dan waktu itu Prime Minister-nya Pak Sanana Gusmau. Akhirnya 2012, kita meresmikan Telkom Cel. Jadi udah jalan 8 tahun, Bang. Dan Alhamdulillah, growth-nya luar biasa, Bang. Berapa pelanggan kita? Berapa ini ya? Dari pelanggan berapa? Pangsa-pangsa kita berapa? Market-nya berapa, nih? Siap, kita share juga. Oke. Jumlah penduduk, seru nih. Jumlah penduduk cuma 1,2 juta, Bang. Lebih kecil dibanding Bekasi. Gitu, ya. Jadi nggak besar jumlah penduduknya. Dan kita punya jumlah pelanggan kita sekitar 300 ribu. 300 ribu. Jadi memang, ya, karena memang tadi kita berawal masuknya memang telat, gitu ya. Karena memang dulu nggak boleh dibuka, gitu ya. Nah sekarang, kita ini menuju juara 1, Bang. Tinggal doakan aja, nih. Mudah-mudahan kita the best operator in Timur Leste, gitu ya. Dan growth kita luar biasa. Elko mungkin major growth rata-rata paling 8, bahkan 6, bahkan 30%. Ini luar biasa, Bang. Jadi kita mengharunkan. Jadi kita penghasil defisa juga buat Indonesia. Oke. Jadi sekarang kita udah berapa, Pangsa-pangsa kita? 49%, 48% atau berapa? Sekitar 35%. Oh, 35%. Jadi kita itu ada 3 operator di sana. Yang tadi saya cerita. Oh, 3 operator. Ya, operator pertama Timur Telekom. Itu existing-nya dulu 10 tahun. Kemudian tahun 2012 ada tender license baru. Baru kita masuk. Gitu ya. Jadi kita masuk. Dan yang 2, nih, Bang, yang masuk. Satu Indonesia, yaitu kita, Telkomsel. Satu lagi, Vietel. Telemor. Nah, ini menarik, Bang. Oh, Telemor. Ya, jadi Vietel ini. Ini BUMN-nya Vietnam, Bang. Tapi isinya tentara semua, Bang. Wah, jadi... BUMN-nya... Vietnam. BUMN-nya ini, Vietnam. Oh, Vietnam. Oke. Vietnam. Bahkan dia ekspansi ke Afrika. Banyak dia operator-operator di Afrika juga. Gitu ya. Jadi saya punya sahabat baik, CEO-nya juga. Itu tentara, Bang. Kapten. Ininya kapten, Bang. Jadi makanya ini juga... Apa ya, kami terus terang pengalaman internasional ini luar biasa. Jadi memang banyak banget, apa namanya, suka dukanya juga. Tapi it's very exciting sekali. Dan kami didukung oleh KBRI. Nah, ini kunci utamanya juga. Jadi bagaimana kita, katakanlah perantau ini ketika berbisnis di luar, salah satunya harus engage dengan KBRI. KBRI. Enggis dengan, iya. Saya sangat dekan. Nah, ini Bang. Batak juga, Bang. Bang Sahat Sitorus. Ininya. Wah, Sidikalang, Bang. Kalau dia, Bang. Gitu ya. Ini luar biasa. Saya terus terang. Sama dengan dirutnya Telin ya, kalau gitu ya. Nah, benar. Orang Sidikalang juga. Betul, Pak Soekardi. Itu kebetulan gurunya Pak Soekardi. Apa namanya? Guru, apa? Bapaknya Pak Soekardi itu gurunya Pak Sahat Sitorus. Nah, dia memang dunia kecil sekali, Bang. Gitu ya. Jadi, makanya. Dan ini luar biasa, karena Pak Sahat Sitorus ini tidak hanya menjadi diploma, tapi entrepreneur juga. Berapa persen? Berapa persen orang Indonesia yang bekerja di Telkom Cel? Sekarang, nah ini Bang, saya sedikit cerita. Bahwa awal datang itu 50 persen, 50 persen. Jadi karyawan kita total 200, dulu pertama masuk itu seratusan. Tapi kita punya semangat baru Bang, bahwa kita tidak hanya berbisnis di Timur Lisi, tapi kita juga membangun capacity building. Ini kunci juga salah satu kedua. Bahwa bagaimana kita memberikan lapangan pekerjaan yang besar kepada masyarakat Timur Lisi. Dan mulai sekarang, manajerial level itu sekarang teman-teman Timur Lisi semua, Bang. Dan bagus-bagus. Gitu ya. Jadi kita juga mulai pelan-pelan memberikan expertise kepada teman-teman Timur Lisi. Dan teman-teman Indonesia pulang, sekarang teman-teman Timur Lisi. Jadi ini juga salah satu sinergi yang luar biasa bagus. Sekarang, kira-kira sekitar 18 Bang, dari 200 orang. Jadi luar biasa. Sekarang teman-teman Timur Lisi yang mau ngelola ini. Oke, oke. Terima kasih. Kemudian saya mau nanya lagi nih. Ke Yeni, Yeni, Yeni. Iya, Bapak. Yeni ya. Abang ya. Yeni Indometal ada di London. London. Ini gimana ceritanya sampai Yeni sampai di berbisnis timah di London ya? Ini perempuan lagi. Kira-kira gimana? Cita, cerita ya? Cita. Baik, baik, baik. Pertama terima kasih karena telah mengundang saya dalam acara yang lagi hit banget nih kayaknya di Indonesia ya. Saya di Timah. Itu memang berawal dari di sisi pemasaran, Pak. Jadi 12 tahun yang lalu saya ikut rekrutmen dari PT Timah. Dan langsung masuk ke bidang pemasaran. Kemudian di sana saya belajar dan saya dipercaya untuk mengandalkan pasar Asia. Di tahun 2013, ada peraturan pemerintah yang mewajibkan semua ekspor timah melalui bursa. Di situlah Indometal berperan. Karena tidak semua customer itu dapat bergabung dengan mudah dengan bursa tersebut. Nah, dari situ Indometal pun membesar menjadi perusahaan perdagangan, mengambil customer-customer dari PT Timah dan melayani mereka. Jadi sebenarnya Indometal adalah sebagai penghubung antara Timah dan customer Timah. Oke. Oke. Nah, itu jualannya gimana? Ketengan? Retail? Jual-jual ke rumah-rumah atau gimana nih? Ya, nah. Jualan kita per kontener di sini. Oke. Jualannya kemana? Cari customer-nya gimana nih? Cari customer-nya? Customer kami itu ya kita B2B di sini. Oke, B2B. Ya, customer B2B. Customer kami adalah produsen. Oke. Produsen soldered, produsen team chemical, dan produsen team plant. Jadi di sini ya pendekatannya B2B selling di sini. Jadi memang untuk Indonesia, untuk Timah itu, memang di luar negeri London yang memang megang untuk semua? Atau bagaimana? Untuk saat ini ya. Untuk saat ini yang memegang ekspor, pasar ekspornya Timah dari PT Timah sendiri adalah di London. Handlenya dari Asia sampai ke Amerika. Oke. Nah, ini kan Timah ini kan sebenarnya di dunia, PT Timah termasuk yang terbesar di dunia kan? Penghasilnya, produsennya. Betul, tahun 2019 nomor satu di dunia. Nomor satu di dunia. Berarti harga ditentukan oleh PT Timah dong atau gimana? Oh, kebetulan tidak Pak. Kebetulan tidak. Jadi tetap market ya, tetap bursa juga ya? Antara bursa juga. Kemudian untuk end user, mereka lebih prefer tetap dengan harga London Metal Exchange. Kalau gitu marketnya kita tidak hanya di Inggris dong atau Eropa, tapi juga ke Amerika dan sebagainya? Betul. Sebetulnya sebenarnya yang pasal paling besar adalah di Asia. Oh, di Asia. Untuk saat ini. Namun kita mulai berkembang di Eropa dan Amerika. Oke, nah ini di sana pekerjanya berapa orang nih orang Indonesia kita untuk nangani nih? Dari PT Timah sendiri ada empat orang. Lokal staff yang juga orang Indonesia. Ada empat orang juga, jadi total delapan orang. Nah oke, nah jadi saya mau naik lagi nih dengan Yuni nih. Ini, aduh kamu, kita belum lama kenal aja saya kadang-kadang lupa gitu. Oh, saya nggak mau. Tidak apa-apa, Bang. Oke, nah Yun. Yan, saya mau nanya nih. Ini pertumbuhan kita, market kita Timah di internasional ini gimana perkembangannya? Untuk internasional, khususnya yang ditangani oleh teman-teman di London. Perkembangan saat ini cukup bagus, tetap bagus. Namun ya seperti yang mungkin dialami oleh semua negara saat ini ya itu pandemi ya. Pandeminya, pengaruh betul ya? Ada pengaruhnya tentunya. Terutama di bidang elektronik, kita di sana kan, kita sebenarnya itu masih jauh ya. Jadi kalau elektronik terganggu, seperti perusahaan handphone itu turun pendapatan 5%, kami akan terganggu di kemudian harinya. Otomotif juga menurun, kami juga akan pasti terganggu di kemudian harinya. Oke, jadi sangat pengaruh dia ya terhadap, saat ini koronanya cukup mengaruhi bisnisnya Indometal kalau gitu ya? Ya, dari sisi harga juga cukup berpengaruh, Pak. Oke, nah di luar negeri sendiri gimana? Nah, untuk, kan beda nih gaya di Indonesia sama di Amerika ini bisa kasih masukkan nggak untuk teman-teman di sini? Ya, kebetulan tidak hanya, ya setiap negara, setiap customer tuh ada beda-beda. Ada bedanya, ya? Pasti ada bedanya dengan perusahaan dari Jepang, dari India, ataupun dari Amerika tuh beda. Kalau dengan Jepang itu benar-benar semua teliti. Negosiasi tuh bisa sampai berbulan-bulan, sampai 3 bulan, 4 bulan, semua tuh detail. Kalau Amerika, quick, quick dan gentleman agreementnya harus dipegang tegu, Pak. Jadi kita kalau tidak boleh berjanji nih oleh orang-orang Amerika dan Eropa. Oke, oke. Terima kasih ya ini buat kawan-kawan. Sama-sama, Pak. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Silahkan. Indonesia Muda Club Indonesia Muda Club Yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya Untuk Indonesia Hanya di Indonesia Muda Club Indonesia Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan Memiliki tantangan besar untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi Dan kesejahteraan masyarakatnya Jaminan Kredit Indonesia berkomitmen Untuk senantiasa mendukung perkembangan perekonomian nasional Dengan menjadi penjaminan bisnis UMKMK Melalui pelayanan terpercaya Responsif Unggul Sehat Dan terkemuka Jam Krindo terus berupaya berinovasi Dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perekonomian global Jam Krindo menjadi peran Sebagai sahabat yang mendampingi setiap UMKMK Untuk memiliki kesempatan berkembang Berdaya tahan Dan berdaya saing Baik di lingkup nasional maupun internasional Dalam menjalankan korbisnisnya Jam Krindo sebagai perusahaan penjaminan Menghubungkan perbankan dan non-perbankan Sebagai penderima jaminan Serta nasabah sebagai pihak terjamin Melalui usaha penjaminan Jam Krindo memberikan kesempatan kepada UMKMK Untuk berkembang dan naik kelas Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah Jam Krindo menghadirkan Jam Krindo Syariah Gunung menjamin pembiayaan syariah Dari perbankan Atau lembaga pembiayaan non-bank syariah Melalui jaringan dan layanan yang tersebar di seluruh Indonesia Jam Krindo telah bekerjasama dengan mitra Baik bank maupun non-bank Kami percaya dengan menjadi pilihan utama pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia Jam Krindo dapat berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional Indonesia muda klub Indonesia muda klub Yang muda yang bicara Yang muda yang berkarya Untuk Indonesia Hanya di Indonesia Muda klub Terima kasih Kita kembali lagi teman-teman profesional muda Dan kali ini kita akan bertanya lebih lanjut kepada kawan kita yang ada di BNI ya Kita lihat nih Kita cek, kita cek Tadi dari Indometal sudah ada Kemudian teman-teman dari Telkom Celdily yang sudah ada juga Kali ini kita akan masuk ke New York New York ada kawan kita Ada Fajar 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 Keren banget Asik ini Kau di Amerika tapi kayak di tebet kulit nih Kartonnya Hanya ada pelangannya Benny gitu loh Gak ada keren-keren ya Cuma terangin lu kenapa gak keren Ayo gimana JAR Ayo JAR cerita JAR Gimana di sana Di sini Mungkin saya agak mulai dengan profil BNI di luar negeri ya Pak ya Karena kita kebetulan bukan hanya di New York Kita di luar negeri nih Pak ya Saya sama kayak Mas Yogi di Telkom ada beberapa networknya Kami juga sama Mungkin kita ada 6 Pak cabang luar negeri kita Yang paling deket sama Indonesia di Singapura Kemudian ada di Hong Kong Kita juga punya di Tokyo Kemudian di Seoul Kemudian kalau bergerak agak ke barat Kita ada di London sama ada di New York Nah Ini masing-masing punya kuningannya sendiri-sendiri Pak Kalau mungkin saya cerita misalnya Singapura Pak Singapura itu kita sudah ada di Singapura sejak tahun 55 Tapi Singapura sendiri mereka baru merdeka tahun 65 Pak Jadi kita sudah ada di sana sebelum mereka merdeka Nah kita itu memang kalau ngelihat histori BNI Pak Kita itu tahun 46 pada saat didirikan Itu fungsi awal kita justru bukan commercial bank kayak sekarang Pak Kita fungsi awal itu central bank Makanya kita itu baru mulai berekspansi Itu sejak tahun 54 pada saat kita di convert menjadi commercial bank Nah itulah kenapa kita tahun 55 sudah mulai ada cabang banyak Salah saya di Singapura itu Nah kemudian kalau kita yang di New York sendiri Pak Kita itu sudah ada di sini sejak tahun 78 Cuman memang pada saat berada di sini Pertama kalinya cuma rep office Cuman ada representatif doang Kemudian kita convert menjadi bank di tahun 83 Nah disinilah terus kita mulai menjalankan fungsi perbankan Cuman memang kalau nanti abang misalnya main ke sini Bang ya Mungkin kok beda sama BNI Singapura BNI Singapura itu memang beda Dia full bank Pak Jadi nggak semua cabang luar negeri kita itu kayak Singapura Yang full bank Nggak Pak Nggak semua Yang full bank itu kita di Singapura Di Hong Kong, di Seoul, dan di Tokyo Kalau di kami di New York ini agensi Jadi kita tidak melakukan fungsi penghimpunan dana retail Itu kita tidak memiliki lisensi itu Karena banking ini kan highly regulated industry Pak ya Jadi sangat dijaga ketat sama masing-masing otoritas tempat Kita memang memiliki lisensinya sebagai agensi Yang mirip-mirip sama kita London Dia sebagai corporate bank Nah karena untuk corporate bank aja ya? Bukan retail? Bukan retail? Betul Pak Betul Kami di New York ini adalah corporate bank Ini Kalau orang nanya ngapain sih BNI Bukan di New York Memang Selain nyari profit Udah pasti lah ya nyari profit Tapi kita juga punya misi lain Pak Salah satu yang kita Itu pada saat saya berangkat Pak Itu saya selalu dikasih message sama Para leaders di BNI Pak Para apa namanya Sama direksi Itu adalah Gimana BNI bisa berperang untuk meningkatkan ekspor Indonesia Nah itu kunci Nah berapa banyak ini Berapa banyak perusahaan Indonesia Yang memanfaatkan BNI New York untuk bisnis-bisnisnya Banyak nggak sekarang nih? Nasabahnya BNI Banyak tapi mungkin tidak secara langsung Pak Sebagai contoh Saya ada debitur yang bergerak di bidang perikanan Nah debitur saya ini Itu banyak mengimpor dari Indonesia Pak Nah itu Jadi apakah terus perusahaan-perusahaan di Indonesia ini Berhubungan dengan BNI New York? Nggak Tapi kami memberikan fasilitas kreditnya itu Ke perusahaan di sini yang Mengimpor ikan, mengimpor udang Dari Indonesia Oke Nah itu Itu yang Apa namanya Salah satu misi yang coba kita bawa Dengan keberadaan kita di Amerika ini Pak ya Kita nggak cuma Amerika yang kita layani Pak Marketnya Pak Kita juga melayani market Kanada Jadi kita di sini Apa namanya Kita sebutnya sih North America Yang kita layani Nah berapa banyak nih? Debutur kita juga ada yang anak Oh sorry Pak Gimana? Terusin Terusin Kita Debutur kita juga ada yang anak BUMN Pak Ada yang usaha BUMN Pak Oke Anak usaha BUMN di bidang kedirgantaraan Wah itu Dia kinerjanya bagus Pak Meskipun Pandemic seperti sekarang ya Kita Kan mikirnya Wah yang lain Apa namanya Agak lesu Cuman ini Terakhir kita ngobrol-ngobrol sama mereka Mereka malah mau ini Mau nambah space counter Pak Kayaknya mereka Berapa banyak orang Indonesia di sana? Di BNI Yang kerja Yang kerja di BNI Kita total pegawai 25 Pak Oke 25 Jar Jar Lu jangan Jar Jangan kayak gaya laporan ke bos Santai aja Kita ngobrol-ngobrol aja Lu kayak laporan ke Laporan ke Abang aja Lu kayak laporan ke bos aja Gua kan lagi evaluasi lu ini Enggak Kita ngobrol aja Siap-siap Kita dari 25 Total pegawai Bang Itu kita 5 nya memang datang dari Indonesia Kita sebutnya sebagai Home staff Nah Sisanya tuh 20 Local staff Itu 50-50 50% di diaspora Indonesia 50% memang local senior Jadi kita memang Juga meng-hire Diaspora Indonesia Yang ada di sini Dan mereka bagus-bagus Pak Saya acungin jempol Diaspora Indonesia di sini Kualitasnya bagus-bagus Nah ini besaran Kapasitas kita untuk Mengeluarkan kredit Atau apanya Itu besar gak sih Di sana Teman-teman BNI Memang Kita ada sedikit Keterbatasan Karena kita Sebagai bank Untuk bisa menyalurkan kredit Kan kita juga harus Menghimpun dana Nah kita Sebagai corporate bank Karena kita tidak Menghimpun dana Dari masyarakat ya Bang Kita jadinya Kita menghimpun dananya Kita harus agak Kreatif nih Harus agak breakthrough Kita kebetulan tahun ini Kita ada program Untuk Isu CD Certificate of Deposit Kita kerjasama-sama Beberapa international bank Nah Tapi yang kita sasar itu Adalah Investor Non-Indonesia Dan non-bank Karena ada Ada beberapa Pertimbangan Regulasi Kenapa kita memilih Pasar itu Nah Itu Apa namanya Itu Animo-nya cukup besar Pak Karena Sebagai BUMN dari Indonesia Kita itu Punya persepsi Resikonya bagus Dianggap Low risk Jadi Menarik Untuk dibeli Sama banyak investor Pak Udah menikah belum? Udah Bang Anak saya ada tiga Bang Orangnya istri Orang apa? Istri saya Orang Mesiko Enggak lah Bang Orang Padang Orang Padang Jawa Bang Gue kira Udah cari Cari jodoh Di Amerika aja Cari orang Mesiko Enggak ya Waduh Enggak lah Bang Saya masih Selera lokal Bang Ternyata lo ini ya Tinggal di luar negeri Tapi selera masih lokal ya Iya Bang Jadi kesukaan lo Ternyata masih Rendang Padang Kalau gitu Yang paling sering makan Endome disini Bang Jadi Kembali Kembali ke ceritain CD itu ya Bang Iya Oke Nanti kita Ngobrol lagi Jar Saya mau ke teman kamu Siapa? Butar-butar Mana butar-butar? Tar Ada tumbur Ini Wika mana? Wika di mana? Di Alger Jadi proyeknya kebetulan Di Alger Pak Ini Wika luar Kau jangan panggil Bapak Nanti kau kayak laporan Ke bos Semua aja lagi nanti Iya Oke Bang Cuma cerita Kenapa Wika sampai Bisa di Alger? Iya Jadi sebelumnya Mohon maaf ya Bang Ini nanti Karena sinyalnya Ini saya udah cari Yang paling bagus ini Jadi Kami mengerti Memang di Alger itu Sinyal gelek Karena Telkomsel Belum aku Iya itu maksudnya tadi Minta Telkomsel Katanya udah ada di Afrika Yang Vietnam Kenapa Telkomsel Nggak masuk Afrika gitu ya Oke Itu nanti bisa lebih bagus Jadi Kalau Wika luar negeri sendiri Sebenarnya Sudah mulai Tahun 2006 Di Dubai Kita udah mulai merintis Tapi itu sebagai Sakon gitu ya Jadi dia bergerak terus Sampai di Alger Di Alger ini Kita udah eksis Sejak 2007 Untuk mengerjakan East Cross East West Cross Motorway Jadi jalan tol Tapi tanpa bayar Karena di Alger ini Di Alger ini Kaya negaranya Bang Jadi Suksi di semua Jadi tidak ada tol Jadi Itu sampai akhirnya Wika Membuat Bisi luar negeri ini Menjadi valid Sama eksis Itu di 2011 Nah Saat ini kita Sampai proyek 2012 Kita ada proyek Di East Timor-Timor Kita sudah Membuat Proyek Komoro Bridge Jadi mungkin Bareng sama Telkom Telkom Kemalik Kita udah Keren itu Jumatannya keren Ya jadi Iconik Jadi kita udah Ngancapkan Kuku kita Itu nanti Dilanjutkan Dengan bandara Di Timor-Leste Yang kita Desain Dan build Bandara Whole seluruh Package Kita diakui Di sana Dan hasilnya Cukup dibanggakan Nah itu Terus di Malaysia Saudi Arabia Nah ini Tahun 2017 Kita dapat Di Algeria Perumahan Lodgement Karena Algeria ini Punya program Sejuta unit Apartemen Untuk rakyatnya Jadi mereka Kita ambil Baru 4.000 unit Apartemen Saat ini 2017 2018 Kita dapat Kontrak Jadi memang Kita dapat Repeat Kontrak Di Algeria ini Ya karena Memang yang kita Banggakan Pak Wika itu Membangkan Adalah Satu Dari sisi Quality Pak Ini kita Menjadi Contoh Bagi Kontraktor Disini Semua Pak Disini kita Bersaing Dengan Kontraktor Dari China Dari Turki Itu Dan lokal Juga ya Kita menjadi Contoh Quality Sehingga mereka Selalu membandingkan Wika bisa gini Kenapa kamu Gak bisa Gitu ya Jadi itu Bangun apa Disana Bangun apa Kalian Masalah safety Safety itu Kita menjadinya Karena Kontraktor Disini Malah Tidak Apa namanya Saya bilang Tumbur Tumbur Bangun apa Disana Lagi bangun apa Apartemen Pak 150 tower Apartemen 140 tower Iya Pak Gila Banyak banget Bisa 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 Satu Iya memang Dua Bang Dua 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 Jadi Luar negeri Ini memang Depisi luar negeri Itu udah mulai Makin mengembangkan Sayapnya Jadi kita fokusnya Di dua area Pak Area satu adalah Asia Pasifik Area kedua adalah Timur Tengah Dan Afrika Seperti kata orang ya Pak Ada ahli bilang Bahwa 2030 Afrika akan menjadi Primadona dunia Semua orang akan Ke Afrika Nah ini Wika sudah duluan Di Afrika nih Biar tahu kita Lautannya Kita bermain Di kandang kita Makanya Tumbur Karena itu Afrika Makanya orang Batak Disuruh ke sana Kayak kau ini Oke Teman-teman Profesional muda Kita akan kembali Setelah yang satu ini Indonesia Muda Club Indonesia Muda Club Yang muda yang bicara Yang muda yang berkarya Untuk Indonesia Hanya di Indonesia Muda Club Is которая Belanda хuaa Yang muda yang berkarya Muda Club Estofi Muda Club Pallenda Muda Club feature Indonesia Muda Club Indonesia Muda Club Yang muda yang bicara Yang muda yang berkarya Untuk Indonesia Hanya di Indonesia Muda Club Profesional Muda BMN Kita kembali lagi dan Kita mau nanya nih sama teman-teman Gimana sih cara mereka merekrut karyawan Apa langkah-langkah mereka Sehingga mereka bisa mengambil karyawan Oh yang saya ambil yang ini Apakah sama dengan gaya di Indonesia Atau apakah ada cara lain yang kita lihat Nah kita akan mau nanya nih sama teman-teman kita Yang ada di Nah saya mau nanya pertama ini dengan Telkom Cel Telkom Cel Gimana Bede? Riz Yogi itu gimana kira-kira Yogi? Lo cara lo rekrut orang gimana? Di sana? Apakah Karena ini kan beda budayanya Apalagi Timor Leste nih Lain betul nih Apakah ada paksaan dari pemerintah Harus ambil yang seperti ini gitu? Gimana? Sebenarnya tidak Jadi memang Memang ada aturan Bahwa harus Menggunakan ini lokal Itu wajib lah ya Tentu kita Berbisnis di Timor Leste Tentunya harus merekrut lokal Dan kami juga Merekrut orang-orang yang terbaik Bang Artinya orang-orang lokal yang terbaik Gitu ya Di Timor Leste Dan ini yang luar biasa Salah satu karyawan kita Bahkan dinobatkan sebagai Best Telkom Employee 2019 Ini baru pertama kali dalam sejarah Malah orang Timor Leste Menjadi Best Employee-nya Telkom Gitu ya Itu terbukti bahwa Kita merekrut orang-orang yang Bagus di Timor Leste Dan kalah bersaing Gitu ya Kita juga tanamkan Culture-nya Telkom Bahwa kita punya core values Kita tanamkan itu juga Bang Jadi memang Saya mau nanya nih Sebentar Ini kepada teman-teman di Jasara Harja Terima kasih yang sudah nobar Jasara Harja ya Top Teman-teman millennial Jasara Harja Terima kasih Anda nobar Dan tetap saksikan Indonesia Muda Club Nah kita kembali lagi kepada Yogi Yogi Ini kan di Timor Leste tuh Pergeruan tingginya gimana nih Dulu kan mereka sangat tergantung Indonesia nih Nah apakah SDM-nya Bagus-bagus enggak atau gimana Ya memang secara Head to head ya Kalau memang dibandingkan oleh Indonesia Tentu Indonesia masih jauh lebih baik Tapi mereka punya kayak UI Bang Oke UI-nya Kayak UI-nya itu namanya UNTL University National of Timor Leste Oke Dan rektornya dengan saya Profesor Ini apa namanya Francisco Itu sangat dekat dengan kita Bahkan kita bikin Semacam E-library Aplikasi Bang Oke Jadi seluruh bukunya Timor Leste itu Kita bikinin aplikasinya Udah enggak perlu beli buku lagi Oke Jadi mahasiswa di sana 3000 orang Itu menggunakan aplikasinya kita Oke Akhirnya semua mahasiswanya Pakai Telkom Cel Bang Ini sejarah juga Jadi memang kita pendekatannya seperti itu Kita jual digital solution Oke Dan kita beberapa rekrut juga Apa namanya Karyawan kita dari UNTL Oke Nah Saya mau nanya sama Tumbur nih Bur Di 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 LJR itu gimana Orang-orangnya Apakah Kalibernya sama Indonesia Atau kita kalah kaliber nih Tumbur Gimana Bur Halo Tumbur Ya Sorry Pak Ini tadi disconnected Ya Silahkan Pak Coba Ya Bur Berekrut orang-orang di sana Bagaimana Di teman-teman Wika Apakah banyak Direkrut apa Pinter-pinter enggak Orang teknik sipilnya Atau gimana Oh Jadi memang Khusus untuk proyek ini Ada dua Tenaga ya Pak Kalau tenaga kerja lapangan Ya memang Lokal pasti Pak Dan juga sebagian kita bawa dari Indonesia Dubang Duta bangsa Waktu itu ya Pak Untuk memastikan Yang terbaik gitu ya Terus sambil lokal Kita didik Tukang-tukangnya sesuai Nah untuk di ofis sendiri Memang Pak Saat ini kan Memang Proyek ini masih Apa namanya Pak Proyek kan temporary Jangan panggil Bapak Panggil Abang Oke Bang Jadi kita memang Sebagian besar Masih bawa dari Indonesia Pak Kemarin Cuman memang Khusus untuk lokal Kita rekrut Untuk bagian Yang pengadaan Apa namanya Yang berhubungan Dengan masyarakat sini Pengadaan Ataupun Keuangan Yang berhubungan Dengan teks Ya kita hire Yang untuk Engineer juga Kita hire Untuk Apa namanya Karena ini ada Pekerjaan desain Juga Jadi untuk yang Berhubungan yang Code Atau regulasi Dari Alger sendiri Tapi memang Porsinya masih cukup sedikit Pak Untuk yang dari lokal Nah ini kita dari Indonesia Yang kita bawa Tapi sama aja Tapi seperti yang Abang tadi bilang Gimana caranya kita Mempujuk mereka Karena Khusus untuk Alger ini kan Bagi Indonesia masih Dunia ketiga Mungkin gitu Bang Siapa sih yang mau kesana Tapi kita kasih tantangan Terhadap teman-teman itu Ayo Ini petulangan baru Bagimu Jadi kita Kita kasih tantangan Dan Kesempatan-kesempatan Untuk terbuka Yang terbuka luas Misalnya nih Yang muda-muda Di Indonesia Dia belum menjabat Tingkatan yang lebih Yang lebih tinggi Kesana kita kasih tingkatan Yang lebih tinggi Ayo Kamu bisa gak Dengan posisi ini Buktikan gitu ya Jadi gitu Bur Aku mau nanya Kenapa Kenapa kau bisa Sampai sana Kenapa kau yang dipilih Emang kau jago Ini susah sinyal dia Harus bila-bila lagi Bang Iya Jadi Memang Kalau saya sendiri Bang Sudah pengalaman Dulu ya C pada saat Apa namanya Bang Tsunami Iya Saya Saya diutus ke sana juga Untuk menyelesaikan Pembangunan 4.000 rumah Untuk Bantuan tsunami Di dalam 1.500 Terus Terakhir Proyek saya Di Indonesia itu Bantuan Bandara Terminal T Oke Jadi yang berat-berat Sama kau Kau kerja ini ya Yang berat-berat Ya Ya itu yang saya ceritakan Yang beratnya aja Bang Kalau yang ringannya Gak usah diceritain Bang Jadi Nah Ini kan Supaya ini Supaya teman-teman Yang disini Yang di Apa Indonesia Mana tahu dia mau Berkarya di luar negeri Ini kan Perlu belajar sama tumbur nih Artinya Dimana ada buaya Tumbur datang Kan gitu kan Ya Memang Bang Harus berani Menghadapi resiko Bang Ini kita bilang Bahwa dia Jujur itu gak gampang Saya sendiri Bang Ini kan Budayanya memang beda Gitu ya Tapi kita harus adaptif Sesuai agile gitu ya Kita harus agile Salah satu Nilai wika itu adalah agile Bisa Keluarga di bawah Keluarga Keluarga enggak Bang Karena Di Indonesia aja Biar lebih nyaman Bang Ini jangan-jangan Supaya ketemu orang Afrika ini Kau Tapi Afrika Arab Kalau ketemukan gak Bang Afrika Arab Iya Afrika Arab Tapi Afrika Utara Afrika Utara kan Oke Jadi ini Resiko pergi ke luar negeri Juga harus menilai keluarga ya Justru harus Ini Bang Apa namanya Memang satu tangannya keluarga Dan kita harus mendapat Restu dari keluarga Wah ini sinyal memang jelek Kalau tangan karela Nanti kita yang Disini malah gak bisa kerja Jadi salah satu Memang dukungan dari keluarga Harus full gitu Bang Oke Makasih tumbuh memang Sinyalmu sangat jelek Mudah-mudahan Telkomsel secepatnya ke sana Sang Saya mau nanya lu dengan Ini Dengan kawan kita nih Fajar 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 Ini gimana cara Tips kamu Atau kenapa Sampai bisa kamu yang dipilih Oleh BNI Keluar negeri Apakah Direktur BNI Abangmu Atau siapa Jadi memang Gini Bang ya Kebutuhan posisinya ya Di New York itu Macem-macem Kita kan ada yang Membidangi Treasury Ada yang Membidangi FI Financial Institution Ada yang Membidangi Kredit Nah itu Makanya Ada juga yang IT Bang Dari Indonesia Kita juga ada Home staff Yang Ini IT Jadi memang Di bidang-bidang itu Itu memang Dipilih Teman-teman Yang Memiliki Karakteristik Yang Quote-unquote Cocok Untuk ditepatkan Di luar negeri Karena Sebagiannya pun juga Eh jangan-jangan Coba apa itu Quote-unquote Cocok di luar negeri Maksudnya apa itu Nomor satu Bang Nomor satu adalah Karakter Bang Karakter itu Dalam artian Karena ini kulturnya kan Beda disini Bang ya Disini ini orang Kalau debat Wah keras Bang Tapi Selesai Keluar ruang dapat No hard feeling Kita haji Makan-makan lagi Ngopi-ngopi bareng lagi Nah itu Kalau mentalnya Mental yang Sorry Ada Baper Baper gitu ya Iya Baper aja Itu bener Bahasanya Pas itu Bang Baper Itu begitu Dihajar dengan Argumen yang keras Terus keluar ruang dapat Ngambut Itu susah Bang Susah Untuk Apa namanya Kita beradaptasi Dengan kondisi luar negeri Itu nomor satu Bang Yang nomor dua Yang pasti juga harus luas Bang Karena disini kan Bergaulnya Bukan hanya Dengan kalangan bisnismen Bang Mau gak mau Kita di luar negeri ini ya Kita Bergaulnya sama Komunitas Indonesia Oke Kayak misalnya kami disini Di New York nih Kita ada komunitas gereja Komunitas masjid Oke Yang disini orang-orang Indonesia Terus bergaulnya juga Dengan Diplomat-diplomat Konjen KBRI Kemudian ada juga Yang di Kalau di New York ada United Nation ya PBB Oke Nah jadi Itu sangat penting juga Untuk memiliki karakteristik yang luas Nah Yang ketiga Memang kompetensi Kompetensi gak dewas Bang Oke Kompetensi itu penting Karena Kita jumlah orangnya sedikit Nah itu Satu orang harus bisa ngerti banyak hal Oke Tapi intinya Karena kau anak ITB aja Makanya bisa keluar negeri gitu Ampun Bang Gak 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 Anak tadi Si tumbur itu Anak UGM bisa juga keluar negeri Jangan terlalu bangga juga Oke Sekarang kita ada Ada teman kita Dari Ida Ida Rasita GM GM Dari Kimia Pharma Silahkan Mana Halo Ida Tadi aku kira cewek Ternyata cowok Namanya Ida Pasti gitu Bang Barang yang kayaknya cewek Bang Nah Ida-Ida di Kimia Pharma Di Kimia Pharma mana nih Ini saya di Kimia Pharma Dawah Bang Anak perusahaan Kimia Pharma di Arab Saudi Arab Saudi Kenapa bisa Kenapa Kimia Pharma bisa di Arab Saudi Ngapain Kau jual apa di sana Bukan 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 Jual obat kuat Bang Tenang aja Bang Jadi Ini Ceritanya bahwa Kimia Pharma Ingin melakukan Expansi Bisnis keluar negeri Bang Sebelumnya Kimia Pharma udah punya Bisnis Trading Export barang Sekarang ingin membawa Intensi bisnisnya keluar Oke Kenapa Kenapa Arab Saudi Disini kita ada dua market Yang kita sasar Bang Ya Satu adalah Market sendiri Arab Saudi Yang kedua Bang Yang juga ternyata sangat Sangat menggiurkan adalah Secara bisnis Market Haji dan Umroh Bang Oh Ini market Market yang tidak Yang tidak pernah Berhenti Bergulir Dan di dalam ini Ada warga Indonesia juga Yang setiap tahunnya Selalu nomor satu Di dalam hal Haji dan Umroh Bang Oke Jadi kita masuk ke Indonesia Kita masuk ke Arab Saudi Kita coba grab market disana Kita selalu hadir untuk Warga negara Indonesia Yang ada disana Bang Jadi Jadi Kimia Pharma retail juga Retail Jual retail juga Yes Bang Kita disini mengelola Dua bisnis utama Satu wholesale Trading Kedua adalah Retail Kita membuka Apotek Kimia Pharma Arab Saudi Oke Ida Jangan-jangan nanti Itu vaksin Corona Yang baru dibuat Hama Bio Pharma Jangan-jangan Dijualnya di Afrika Eh di Arab Saudi Ada di Kimia Pharma nanti Kayaknya sih Kalau untuk itu Pak Honesty Sudah punya jual sendiri Bang Dia sudah Sudah ada Tapi ya pasti Kalau Barang-barang yang di luar Apa Vaksin Yang sifatnya adalah Produk BUMN Kita disini siap Sebagai Sebagai ini Bang Sebagai Apa ya Bagian dari Supply chainnya kita lah Oke Supply chainnya Yes of course Oke Ida Saya mau tanya Kenapa sampai bisa kau Di Sampai di Di Arab Saudi Kenapa bisa sampai di Arab Saudi Apa ceritanya Istrimu orang Arab Oh enggak Bang Istriku orang 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 Palembang Orang Polembang Oke Dan Kau bisa sampai di sana Kau bisa sampai di Arab Saudi Ini kayaknya Nyambung dengan ceritanya Tadi Bang Yogi Ini Bang Jadi pertama kali Aku terekspos Masalah dunia internasional Itu ketika Handle Timur Leste Bang Oh Tahun 2012 Kimia Pharma punya B2B G2G bisnis Dengan Timur Leste Kita supply Bata-bataan Ke sana Bang Oke Aku jadi Macam project leader Di sana Terekspos lah Dengan masalah-masalah Internasional Sikala macam Lama-lama kayaknya Ini kayaknya Ketemu passion nih Bang Ini kayaknya Enak nih Kita bisa handle Luar negeri Bisa lihat dunia lain Mengenal culture Mengenal Jadi Kau menganggap bahwa Passionmu itu Luar negeri terus gitu ya Kemudian Aku dikasih Di ekspor Division Di holding Lama-lama Kemudian Kimia Pharma Ekspansi ke luar negeri Terus ke Arab Saudi Ketika Manajemen memberikan Challenge Ya why not Bang Mungkin ini bagian dari Passion Diambil Oke Jadi Nah sekarang Perkembangannya Udah Berapa lama nih Di Arab Saudi Perkembangannya Penjualan bagaimana Dan Corona ini gimana Berkurang gak Atau turun gak Gimana Iya Bang Jadi ini kita disini Sejak 2018 Bang Oke Kita sekarang Sudah punya 19 apotek Bang Kimia Pharma Dawa 19 apotek Yes Kita sekarang Masuk Masuk dulu Di western area Bang Yaitu di area Madinah Mekah Jeddah Toif Ini kalau Kalau kita bagi Ini lah Daerah-daerah yang Bagian Yang didatangi oleh Para peziarah Sepanjang tahun Bang Oke Jadi lah market itu Kantong uang tuh Disini Bergulirnya Kemudian Kita juga punya Distribusen center Di Jeddah dan di Mekah Jadi Kita masuk Di sisi Western area Belum masuk ke Riat Belum masuk ke daerah Eastern ke Damam Yang kota-kota Tempat minyak itu Di apa Kilang-kilang minyak Kita masuk dulu Di western area Bang Oke Kemudian masalah Bisnis Corona Yes Of course Ini juga Nge-hit Banyak-banyak Bisnis ini Tapi Sebagaimana juga Yang lain Selaku Apa Talent-talent yang Relatif mudah lah Bang Kita selalu mencari Opportunities Dalam hal Di tengah-tengah Difficulties Lalu ketemu nih Bang Bahkan Ternyata Bagi beberapa hal Bagi dunia Kesehatan Corona adalah Seperti Blessing in disguise Orang lain Collapse Kita bisa jualan Masker Jualan Hensitizer Jualan Vitamin Justru kita punya Peluang yang ada Di sana Tapi kan menurun Menurun Haji dan yang umroh Dari Indonesia Betul Nah ini Pengaruh gak? Ini juga Sangat-sangat Sangat-sangat pengaruh Karena Saudi ini Ternyata Secara ekonomi Jiarah ini Merupakan bagian Dari backbone Bahkan di tahun 2030 Mereka ingin Haji dan umroh Sebagai backbone utama Mereka sadar Sekarang minyak Udah Habis Akan ditinggalkan Akan ditinggalkan Mobil listrik Elon Musk Sudah Di depan mata Orang udah Udah Bisa lagi ngelak Mereka lari ke Turism Turism yang mana? Yang inilah Mereka ingin kembangin Begitu ini ada Nge-hit Ke-hit dalam hal Corona Lumayan Bang Mereka agak sedikit drop Tapi mereka Mereka tetap punya Planning bahwa Setelah ini selesai Bahwa vaksin akan Sedia di produksi Next time Mereka akan extend Turism ini sebagai Part of backbone nya Mereka Jadi Ida Saya mau nanya Berapa orang Orang Indonesia Ada disana Di Kimia Pharma Homestuff kami Disini yang dari Indonesia Ada lima orang Bang Oh lima orang Oke Lima orang Yang lokal Yang lokal Ada kita sergut Disini ada sekitar lima orang Kemudian Total pegawai kita 150 orang Sekarang Oke Yang ada dari kita Mostly orang Mesir Bang Karena ternyata di Middle East Mesir, Pakistan, Bangladesh Di area Middle East Jadi kita Bergaul dengan mereka-mereka Dengan background Secara Kloster adalah Kloster Timur Tengah Berapa Kloster Arabik Berapa wanita Berapa laki-laki Komposisi pegawai Ini dia yang Kau langsung ketawa Agak menarik nih Jadi Setiap Aku yakin lah Kawan-kawan juga Di negara lain Punya yang namanya Country Specific ya Bang Bagaimana mereka punya Spesifikasi Nah Saudi ini Baru 2018 Mereka ngasih space Buat para wanita Bang Sebelumnya Mereka Tidak boleh Untuk tampil Di Dalam Perusahaan Baru 2015 Mereka Ngasih peluang Bisa drive sendiri Bisa Bekerja Sebenarnya ini Kita masih Totally 100% Laki-laki Bang Oke Kita sedang berusaha Mendatangkan Yang perempuan Karena Bagian dari juga Insetif bagi kita juga Nantinya Oke Oke Kita akan sambil lagi Setelah Nanti di Setelah yang Segment berikutnya Dan Profesor Muda Kita akan kembali lagi Setelah yang satu ini Indonesia Muda Club Indonesia Muda Club Indonesia Muda Club Yang muda yang bicara Yang muda yang berkarya Untuk Indonesia Hanya di Indonesia Muda Club Untuk musa dan bangsa Untuk tanah air kita Kami lahir dan hadir Besar dan kuat bersama Memakburkan negeri Memakburkan negeri Hibarkan merah putih Membawa sejahtera Indonesia jaya Satu geras Satu langkah Tahu membahu Tanpa lelah Cuk insan Indonesia Berazas Pancasila BUMN hadir Untuk negeri Dari Sabang Kemarau Ke karyanya BUMN Hadir Mugmurkan Indonesia BUMN 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 Hadir Mugmurkan Indonesia One mission One vision One family Two excellence BUMN 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 Hadir Untuk negeri Dari Sabang Kemarau Ke karyanya BUMN Hadir Mugmurkan Indonesia BUMN 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 Hadir Mugmurkan Indonesia BUMN BUMN Mugmurkan Indonesia BUMN 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 Hadir Mugmurkan Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Indonesia Muda Club Indonesia Muda Club Yang muda yang bicara Yang muda yang berkarya Untuk Indonesia Hanya di Indonesia Muda Club Teman-teman profesional Kita kembali lagi dengan Indonesia Muda Club Dan kali ini kita coba lihat Sosial Project Yang dikerjakan oleh teman-teman milenial kita Milenial BUMN Dan kita akan lihat Bagaimana dan apa yang mereka kerjakan Dalam proyek-proyek ini Silahkan Halo Sobat BUMN Perkenalkan aku Wanda Aku Nadia Kami dari Bang Mandiri Kami lagi perjalanan ke SDS Budi Karsa Teladente Teladak Perjalanan kami sekitar 70 km Dan ini emang benar-benar dikelilingin tebu semua ya Ikutin terus perjalanan kami ya Halo Sobat BUMN Jadi kita sudah sampai Setelah 3 jam perjalanan Kita sudah sampai di Kuala Mahabal Nah setelah ini kita bakal ngajudin perjalanan Pakai perat luku Untuk mendistribusikan perlengkapan sekolah Ke SDS di sana ya Buka mata balik kanan Balik badannya di atasnya Di atasnya Akhirnya selesai juga Project kita di SDS Budi Karsa Dengan Indonesia Mudakot Dari Kementerian BUMN Sampai jumpa di Project Indonesia Mudakot selanjutnya Dadah Ya Lihat teman-teman Gimana teman-teman kita Dari Millennial BUMN Membuat social project Dan kami juga menunggu Kawan-kawan Millennial dimanapun berada Untuk membuat proyek-proyek Proyek-proyek yang bisa Disampaikan kepada Kawan-kawan Indonesia Muda Club Nanti kita carikan anggarannya Dan carikan biayanya Dan bagaimana supaya Millennial BUMN Itu berkarya di tempat-tempat Di daerah-daerah Jadi kami masih menunggu Semua usulan proyek-proyek Dari kawan-kawan dan Manfaatkan kesempatan ini Untuk bisa membantu Masa Indonesia dimanapun berada Dan kali ini kita akan Kembali di kawan-kawan Di ini ya Di anak-anak muda tadi Yang Timor Leste Ada yang di Al Jajair Ada di Arab Saudi dan sebagainya Dan ini ada Sudah ada Ini ya Sudah ada Penanya Dari Rian 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 ini Dari Jam Krindo Rian silahkan Kalau Rian mau bertanya Untuk kawan-kawan di Ini ya Kawan-kawan di Lima negara ini Silahkan Rian Baik Bang Saya Rian Bang dari Wika Bang Oh dari Wika Tanya di keren dari Jam Krindo Oke Silahkan Sama Bang Tubur Bang Oke Oke Mau tanya Teman-teman bahwa kan sebenarnya Strategi internasionalisasi Rian 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 Lu buka dulu ininya Buka dulu maskernya Nanti dikira siapa lagi Ntar Rian yang lain kan beda Bahaya kita Oke Berkantoran nih Oke Jadi Kan strategi internasionalisasi ini Pastinya Merupakan Satu Rencana strategis Dari sebuah perusahaan gitu ya Dan Pengen tau sih Market selection ini Menjadi Biasanya kalau strategi Internasionalisasi itu kan selalu Market selectionnya Gak boleh sampai salah Karena resikonya Besar banget gitu Baik kontraktual Atau apapun gitu Dan Saya ngebayangin Kalau BUMN Sesama BUMN Menyusun market strateginya Ini bareng-bareng Kayaknya masuk ke satu negara itu Juga bisa bakal menjadi Solution provider Buat satu Top itu Top itu Sebut gitu Solution sih sebenarnya Nah Kalau boleh tau dari masing-masing Bioman yang sekarang Bekerja di luar sendiri Strategik Strategik Thinkingnya Masuk ke Salah satu negara itu Apa aja sih pertimbangannya Ya Rian Oke Rian Terima kasih kawan-kawan Mungkin ada Siapa yang bisa menjawab Dari Dari Mana nih Dari Ya ini mungkin bisa jawab Ya ini Atau gimana ya Silahkan ya Jawab ya Baik-baik Ya terima kasih Untuk market selection ya Oke Kita Untuk logam timah sendiri Kita memilih Negara mana yang kita masuk itu Pastinya Adanya customer terlebih dahulu dong Jadi kami menyeleksi negara mana yang Pertama pasti ada yang Pengguna dari produk kami Yaitu Lebih ke arah Perusahaan yang Negara yang banyak Memproduksi barang-barang elektronik Itu pasti Karena penggunaan timah sendiri adalah Salah satunya yang terbesar adalah solder Jadi kalau Makanya yang kami masuki adalah Jepang Taiwan Kemudian Untuk di Eropa Itu kita Memasuk ke negara yang Sama Yaitu juga pengguna solder Dan tim clap Jadi kalau kami lebih ke arah Bukan negaranya yang dimasukin Tapi Dimanakah Letak pengguna Pengguna dari Produk kami tersebut Oke Makasih ya ini Ini Kawan-kawan dari PTPN 7 PTPN 7 pun sekarang ini Lagi nobar Terima kasih kawan-kawan PTPN 7 Yang sedang nobar Di Tempatnya ya Terima kasih Nah silahkan Yang lain Ida mungkin bisa jawab Pertanyaan dari Rian tadi Oke Siap bang Jadi masalah penetrasi Penetrasi pasar ya bang Betul nih Kalau kita masuk ke luar negeri Kan bukan hanya Nice to have ya bang Hanya buat gaya-gayaan Gitu kan Tapi betul Membawa Misi Yang juga jelas Ada profit dan benefit Jadi memang Dalam hal ini Sekali lagi Bagaimanapun Kita melihat Memang studi pasar itu Nomor satu bang Kita memastikan bahwa Pasarnya memang Di sana ada Dan satu hal lagi Apa yang bisa menjadi Meng-improve Lantai pasok Proyek Indonesia Ke sana Karena sebetulnya Kalau kita punya Bisnis di luar Tapi tidak ada Efek terhadap Produk kita Dalam negara Bisa keluar sana Kayaknya kurang Kayak Sayur kurang garam bang Kurang sedap Jadinya gitu Kalau kita punya Bisnis di luar Bisa yang sama Juga perlu kita Masuk ke negara itu Selain juga kita Membantu Diplomasi ekonomi Negara kita Indonesia Juga membantu Mengkenalkan Grup Indonesia Juga kita Ada nilai tambah Yang secara Perdagangan Memberikan Kontribusi positif Jadi bagaimanapun Penetasi pasarnya adalah Market review itu Nomor satu bang Pastikan itu Kita dapat dulu Nextnya adalah Tinggal Sesuai dengan Bisnis akumen Masing-masing Itu begini bang Seringnya bang Oke Terima kasih Nah ini ada lagi nih Kita tanya lu Yogi Yogi Gimana Yogi Pertanyaan dari Rian Bisa jawab Bagus pertanyaannya Jadi Of course pertama Market research dulu Nah ini yang kedua Tambahannya Saya mengquote Kenapa Akhirnya Telkom Berbisnis internasional Saya mengquote Terus terang dari CEO kami terdahulu Pak Arief Yahya Bisnis follow people Dia bilang seperti itu Artinya apa Follow people itu Mana ada orang Indonesia Yang paling banyak disana Akhirnya bang Kita punya 10 Apa namanya Global offices Yang disana itu Paling banyak Masyarakat Indonesia Termasuk Hongkong bang Kita punya Global office di Hongkong Kita punya global office Di Taiwan Kita punya global office Di Malaysia juga Karena apa Masyarakat Indonesia Banyak Termasuk Indonesia Timor Leste Dimana Hampir 5.000 orang Disitu Sehingga Ada captive market Minimal yang kita bisa dapat Ketika kita implementasi disana Itu juga salah satu Memudahkan kita Untuk masuk ke market Nah dari situ Kunci kedua adalah Kolaborasi Jadi kami di Timor Leste ini Kolaborasi dengan Hampir semua BUMN Benar Kita ada Wika disana Wika bangun Ini juga bang Bangun Apa namanya Apa Benara terbang Ini ya Airport Bagus sekali di Okusi Pakai internetnya Telkom Cel bang Pasti bang Pakai internetnya Om Cel Kan gitu Jadi Termasuk kita kerjasama Dengan BRI Disini ada BRI Dan Mandiri Jadi kita punya E-wallet Dan kita nanti Banknya memakai BRI Dan Mandiri Jadi ini yang Dan jangan lupa Pakai link aja Nah disana Belum ada link aja Belum ada link aja Kita buat bang Udah kita buat Namanya Tipe Namanya Tipe Timor P Jadi ini nanti Inilah nanti jadi E-walletnya Mudah-mudahan Menjadi E-walletnya Timor Leste Baru launching bang Dua bulan yang lalu Oke Terima kasih Yogi Nah ini kan kelihatan ya Bahwa ternyata Kawan-kawan ini Untuk pertama sekali Mereka ambil Captive Marketnya Captive Marketnya siapa? Ya orang Indonesia Kalau tadi Kimia Pharma Kimia Pharma lihat Bahwa banyak haji Banyak umroh Ya Ada umroh Itu adalah orang Indonesia Maka yang diambil Captive Marketnya Alah orang Indonesia Mungkin Benny pun demikian Yennya agak berbeda Yennya kan dia Kalau bermainnya Ini ya Ada yang Memang dia Bulk lah Besar banget Komoditi kita Pak Ya komoditi jadi lain Bukan retail Oke Ini ada pertanyaan dari kita Ada Tami Dari Jam Krindo Silahkan Tami Mau pertanyaan dari siapa? Selamat sore Sore Ya saya Tami Dari Jam Krindo Izin bertanya dengan Pak Tidak Ya Saya ingin bertanya terkait Apa saja sih tantangan Dalam melakukan penetrasi Pasar internasional Dan bagaimana sih Strategi perusahaan Untuk peningkatan Pasar internasional tersebut Terima kasih Silahkan Ida 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 kau ditanya Karena kau ganteng Mungkin Kau pakai jambang Pakai bulu-bulu gitu Langsung Tami tertarik sama kau Kan sesuai karepan lokal bang Sesuai karepan lokal Harus menyesuaikan Ya Makasih Mbak Tami ya Atau Adek Tami Saya gak tahu nih Mungkin Adek Tami aja deh Biar lebih akrab Jadi memang tantangannya adalah Kalau kami di dunia bisnis Apa Healthcare Untuk masuk ke pasar itu Bagaimana pun juga Kita harus memahami Yang namanya regulasi Terkait dengan bisnis kita Karena Hampir sebagian besar Country risk itu Terkait dengan masalah Regulasi Baik itu regulasi hukum Atau bisnis Contoh misalnya Kalau kita masuk ke pasar Saudi ini Dia punya Tandar Saudi FDA Yang sama dengan Saudi Amerika Sorry Saudi Amerikan FDA Artinya apa Kita harus betul-betul Mempertimbangkan Apakah Secara Secara Produk kita pun Bisa memenuhi Apa namanya Market tersebut Yang kedua Kita juga melihat bahwa Bagaimana misalnya Saudi ini Dia Dia mengacu kemana sih Dia mengacu Pasarnya kemana Dia mengacu ke pasar Eropa Dan Amerika Maka kita pun Juga melihat bahwa Bagaimana Style kita masuk ke sana Sehingga bisa diterima oleh pasar Kalau kita bicara pasar Lokal Saudi ya Bang Tapi kalau kita bicara Lokal yang tadi Yang segmented Kayak Indonesia Kayak Kita lebih tahu lah Bagaimana kita menghandle Segment tersebut Itu mungkin sementara Bang Oke Makasih ada lagi Pertanyaan tadi dari siapa Ada yang baru lagi Ada Farhan 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 dari Universitas Berawijaya Malang Silahkan Farhan Ini dari teman-teman BEM Ya silahkan Silahkan Farhan Biar teman-teman yang muda Yang masih mahasiswa Tertarik dan pengen Keluar negeri kali Silahkan Ya terima kasih Bang Ini menarik ya Karena Banyak Dari teman-teman BUMN juga Mas-mas dan mbak Itu dari BUMN Yang berasal dari negara-negara Berbagai kontinen Nah ini Saya pengen nanya ya Di situasi COVID Seperti ini nih Jadi hambatan Secara internasional Bagi perusahaan BUMN Dalam berasal seperti apa Serta kayak market positioning Sekarang gitu Misalkan BNI di New York Terus juga Wika di Alger Dan juga Telkomsel tadi ya Yang ditimulis seperti apa gitu Dengan perusahaan-perusahaan Saya juga pengen tahu gitu Sebenarnya Gitu Mungkin itu sih Dari saya gitu Terima kasih Oke Silahkan Mungkin ada yang bisa jawab Fajar Fajar Bisa jawab Fajar Silahkan Fajar Siap Bang Siap Oke Mas Farhan ya mas ya Pertanyaan bagus mas Jadi memang COVID ini Sebuah Tantangan ya Tantangan tersendiri Ini gak pernah kita rasakan sebelumnya Sebagai sebuah Lembaga keuangan ya Yang pasti itu Operational Risk Operational Risk itu pertama Karena Yang tadinya kita bisa kerja Operational Bank itu Bisa kita kerjakan di kantor Tiba-tiba kita Tidak bisa ke kantor Nah itu Kita dituntut untuk Cepat Beradaptasi Jadi Agile Mentality-nya Ditantang di sini Nah disinilah kita BNI Itu kebetulan memang Sebagai bank kita kan Punya Banyak Apa namanya ya SOP kita tuh Cukup rigid ya Jadi kita juga Ada yang namanya BCP protokol Begitu ini COVID melanda Itu BCP Protokol kita langsung On Cus Ini apa sih yang harus kita lakukan Berurut Nah kita Pada saat itu ini Saya ceritakan Pengalaman New York ya Kita Langsung melakukan Split operation Teman-teman Ada yang kerja di kantor Sama ada yang kerja di BCP site Itu Remote site Ya itu kenapa kita pecar Karena untuk mengurangi Terjadinya Autoresiko penularan Tapi seiring berjalannya waktu Ternyata tambah parah Kebetulan New York itu adalah Epicentrumnya COVID Di US Pada saat itu Jadi kita Mau gak mau Bener-bener kita kurangi Jumlah Pegawai yang Datang ke kantor Dan yang datang ke BCP Nah itu tantangan tersendiri Karena yang kita terbiasa Kumpul bareng Kalau ada masalah Hadap-hadap Pahang Ini gimana Nyesalainnya Ini sekarang kita Jadinya harus Virtual Nah Dengan virtual ini Ada tantangan tersendiri Apa itu Cyber security Jadi teman-teman IT Itu Mau gak mau Harus cepat belajarnya Untuk gimana Menutupi hole-hole Di cyber security ini Itu operational risk Kemudian kita sebagai bank Kita ada yang namanya Credit risk Nah apa itu credit risk Itu adalah Resiko gagal bayar Dari debuter kita Kita itu Tidak bisa dipungkiri Dengan adanya COVID ini Debuter-debuter kita Yang tadinya mungkin Katakanlah penjualannya Tahun lalu 100 Mungkin tahun ini Gak 100 lagi Kan kita ekspeknya tumbuh ya Tahun lalu 100 Tahun ini 120 Tapi Dengan adanya ini Perekonomian melambat GDP Di Singapura Kalau di Indonesia Kan sudah mulai resesi Sudah dua Indonesia belum Indonesia belum Indonesia bagus belum Korea Korea Ini Amerika sudah Masuk resesi Jadi memang kategorinya Agak beda Kalau di Amerika ya Belum kelihatan Dua quarter Tapi sudah dikatakan resesi Itu Kita Langsung melakukan Stress testing Stress testing Ini debuter kita Mana-mana aja nih Yang berpotensi Pada saat itu mungkin Belum jadi pandemi Kita ada stress test ya Pada saat masih di Wuhan Itu kita langsung stress test Itu debuter kita Mana-mana aja nih Yang berpotensi Nah Kita Dari Dastar Stress test tersebut Kita akhirnya ada beberapa Yang kita sell down Akhirnya Sell down itu maksudnya Kita Kita lepas Nama-nama tersebut Untuk mengurangi Explosor resiko Nah Begitu Pandemi melanda US Nah itu Stress testnya lagi itu Terutup Mana lagi nih Debuter kita Alhamdulillahnya BNI New York ini Kita portfolio-nya Banyak di Healthcare Kemudian di Telecommunication Sama di Technology Itu cukup Resisten Terhadap Pandemi ini Ada faktor Hoki-nya Kita memang Kita pada saat Ekspansi dulu itu Itu Resiko Makro Terut kita pertimbangkan Jadi kita menyasar Tiga Industri utama ini Nah itu Tantangannya ya Oke Jar Thank you Jar Nah ini teman-teman Oke teman-teman ada pertanyaan dari Nursi ya Nursi Nur Ini nanya nih ke kawan-kawan Di ini Ini bagaimana strategi kita Untuk meningkatkan Kapabilitas dari Kawan-kawan Di luar negeri Supaya bisa menghadapi Market Di daerah tersebut Jadi ketika kita ekspansi Tidak lagi ke Market Captive marketnya Ini Strateginya apa gitu Untuk menghadapi market baru Nah ini Ada Kalau Mungkin tumbur 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 mungkin bisa ya Oke Nah untuk market Luar negerinya Wika ini memang ada Beberapa hal Satu adalah Tadi udah disebut Kalau memang Captive market Ataupun Existing market Kita udah dapat Melalui repeat order ya Jadi dengan Portfolio kita yang bagus Kita di suatu negara itu Sudah selalu dapat Repeat market Repeat order gitu ya Nah yang kedua Memang Sejak tahun 2012 Kita udah kerjasama Dengan Kemenlo Jadi Kemenlo itu Secara Quote Menjadi Marketingnya Wika Di semua negara Jadi kita Kerjasamanya cukup Bagus Ada potensi pasar Kita tidak lanjutin Nah kerjasama Dengan Kemenlo ini Sangat-sangat Erat Maupun marketing Maupun operasional Gitu ya Nah yang ketiga Untuk marketnya Bisa di create Dari Indonesia sendiri Beberapa BUMN Kerjasama Ya seperti Misalnya Kita udah Angkasa Pukulat 2 Mau mengoperasikan Bandara di Afrika Misalnya Atau INKA Mau membuat KAI Kereta di Afrika Kita nanti Invest Apa Konstruktornya kita Membangun bandaranya kita Maupun investasi Seperti itu Nah itu Kita men-create sendiri Nanti Secara bilateral Negara itu Akan Mengasih garansi Bagaimana Negara itu Mengasih garansi Ke proyek-proyek tersebut Dan itu Bisa Membuat kita Lebih Aman Investasi Maupun proyek kita Gitu Bang Oke Makasih Tumbur Nah Saya mau tanya sama kawan-kawan Apakah Di tempat kawan-kawan Masing-masing Negara masing-masing Itu ada gak Jaringan Atau tempat Ngumpul-ngumpulnya Teman-teman BUMN Misalnya Dengan BRI Dengan Mandiri Atau kalau gitu Atau yang lain Ada gak tempat Ngumpul-ngumpulnya Ya saat ini sih Tempat ngumpul sih Masih belum Tapi kita Biasa bersama Di KBRI Jadi KBRI Ada cara kita Kumpul Di New York Gimana New York Gimana Ada gak Kita Kita cukup deket Bang Kebetulan BNI sama BRI Di New York ini Kita sama-sama Di Broadway Di Manhattan Jadi kita Ya jaraknya Gak sampai sekilai lah Antarkator Jadi kadang kita Nah untuk Ida Ida gimana Di sana gimana Di Arab Saudi Kita mostly Di bawah koordinasi Dari KJRI Bang Disini kita Kumpul dengan Teman-teman Contohnya Yang paling deket Yang paling deket Kita dengan Teman-teman dari Telin Bang Sebelumnya Oh Telin Karena Karena gini Kita Kita bisa tahu Dimana orang-orang Berkumpul Itu dari Teman-teman Dalin Bang Ketauan dimana Kita buka Di sana Kita punya Apotek Oke Pas banget Ininya Kawan-kawan Saya mau beritahu ya Kawan-kawan Saya mau beritahu nih Pak Erick Tohir itu Akan punya konsep besar Mengenai BUMN Di luar negeri Ya Kemarin kan Beliau udah mengatakan Bahwa kita akan Ekspansi ke luar negeri BUMN-BUMN akan ekspansi ke luar negeri Dan beliau akan punya kejutan Untuk semua BUMN yang ada di luar negeri Nanti kejutan ini Tunggu aja tanggal mainnya Yang pasti akan membuat BUMN kita akan Sangat kuat di luar negeri Dan akan Lebih kompak Bisa mengatur market Bersama-sama Bisa melihat peluang-peluang Sama-sama Sambil bisa memanfaatkan Kekuatan masing-masing BUMN Tapi Saya belum bisa ngomong nih Apa yang akan dihasilkan oleh Pak Dikularkan oleh Pak Erick Tohir Tapi kemarin kami Rapat Kemarin Beliau udah mengatakan Akan menghasilkan sesuatu Untuk BUMN-BUMN di luar negeri Kita akan tunggu nanti Dan Teman-teman profesional muda Terima kasih Karena Anda sudah Menonton acara kita Sudah mendengarkan Apa yang telah disambang oleh Kawan-kawan dari Luar negeri Bagaimana peluang-peluang di sana Bagaimana langkah-langkah mereka Bagaimana Market yang mereka buka Kemudian Juga bagaimana mereka Menghadapi budaya Dan juga market yang ada Dan yang pasti Mereka tetap berusaha Untuk memperkuat Indonesia Semakin global Dalam hal ini Alah produk-produknya Jadi Kawan-kawan Terima kasih atas Perhatianya Perhatiannya Untuk hari ini Dan kita akan Kembali lagi Di Indonesia Muda Club Episode mendatang Tapi Sebelumnya Saya juga Berikan terima kasih Kepada Sponsor yang sudah Men-sponsori Acara Indonesia Muda Club Kawan-kawan dari Jam Kerindo Kawan-kawan dari BNI Dan kawan-kawan Dari PLN Terima kasih Sampai ketemu lagi Terima kasih Yang menyentuh rumputan Betapa nikmatnya Dijembu asmara Bagai embun pagi Yang menyentuh rumputan Oh cinta Akanku berikan Bagi hatimu Yang damai Cintaku Telora asmara Seindah lembahi Sejak Tiada Ada yang kuasa Melebihi Indahnya Nikmat Bercinta Bercinta Oh yeah Aku jalin lagu Mikis engkau buku Bagi insan dunia Yang menyagungkan cinta Betapa nikmatnya dicembuh asamara Bagai embun pagi yang menyentuh rumputan Oh cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai Cintaku gelora asamara seindah lembayin senja Tiada ada yang kuasa melebihi nikmatnya indah Oh cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai Oh cintaku gelora asamara seindah lembayin senja Tiada ada yang kuasa melebihi nikmatnya indah bercinta Ada gak sih hal yang lebih simple tanpa harus dikejar deadline? Kayak sekarang listrik padam gue dengan mudah isi token di BNI Mobile Banking Uweh liburan lagu Uweh luar deadline Kayaknya aku bisa ngasih kamu diskaun 50% Punya kain cantik gak perlu perhitungan Nah terima deh bukti transferannya Semua urusan jadi simple Aktifkan segera dari smartphone mu tanpa kebang BNI BNI Terima kasih. Terima kasih.